Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benarkah setelah berakhirnya wabah pandemik ini akan muncul tanda-tanda Satria Piningit dan mungkinkah Satria Piningit itu Imam Mahdi atau mungkin Satria Piningit ini sosok yang mengawali kemunculan Imam Mahdi kali ini kami sudah merangkum dari berbagai sumber siapa sebenarnya Satria Piningit ini namun sebelum kita simak videonya sampai selesai mari membantu kami memperkokoh perkembangan channel ini supaya kami selalu bersemangat untuk selalu menyajikan berbagai sejarah yang pastinya akan lebih menarik lagi silahkan menekan tombol subscribe-nya dulu dan juga loncengnya dan silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah setelah berakhirnya wabah epidemik ini maka akan muncul gejala alam dan kejadian alam berikutnya di dunia ini di antara kejadian alam dan sebelum datangnya Dajjal adalah akan tampil sosok seorang laki-laki dari kalangan bangsawan yang memiliki kecerdasan, kesolehan dan kelururan budi yang luar biasa masih garis keturunan dari Majapahit dan Mataram beliau adalah seorang yang beriman dan alim, berilmu, jujur dan soleh yang akan memimpin bumi Nusantara ini selama beberapa puluh tahun pada masa itu adalah babak baru pertama peradaban Indonesia karena masa itulah yang dikatakan masa bangkitnya Indonesia atau masa emasnya negeri Nusantara ini Satria Piningit atau juga disebut adalah seorang yang berkarakter Satria Apokaliptik Jawa dari Jongko Joyoboyo yang dianggap sebagai orang yang akan menjadi pemimpin besar Nusantara dan memerintah dunia khususnya wilayah dunia Asia menurut saya pada diri Satria Piningit terkumpul sifat dan karakter dari para leluhurnya yang telah mengalir darah sang pemimpin, sang pejuang dan sang senopati, panglima perang beliau memiliki karakter mirip seperti leluhurnya Pangeran Diponegoro dan Paku Buwono VI sebagai seorang pemimpin dan pejuang yang ahli strategi perang beliau memiliki karakter mirip seperti leluhurnya Sultan Agung seorang pemimpin yang tegas dan pejuang gagah berani serta memiliki karakter mirip seperti leluhurnya Panembahan Senopati seorang pemimpin yang berharisma dan berwibawa selain itu memiliki karakter mirip seperti leluhurnya Kanjeng Raden Patah seorang pemimpin yang soleh, andil dan bijaksana karakternya mirip seperti leluhurnya Pati Gajah Mada Majapahit seorang pemimpin yang disegani dan memiliki kekuasaan yang luas Satria Piningit bakal muncul saat kondisi Indonesia mencapai titik nol terendah yaitu didahului dengan berbagai bencana musibah kecelakaan nasional bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, tanah bergerak kebakaran hutan, banjir besar di mana-mana, huru hara, bencana wabah dan kehancuran sistem tatanan pemerintahan Satria Piningit bakal muncul jikalau kondisi di Indonesia telah mengalami kemerosotan dan kesemrawutan dalam tatanan ekonomi dan politik dan sudah rusaknya pada tatanan pemerintahan yang berdampak di berbagai kehidupan dan apakah kejadian-kejadian tersebut sudah kita alami? kalau sudah kita alami maka bisa jadi sebentar lagi kemunculannya Satria Piningit yang bergelar Cakraningrat didampingi bersama permaisurinya nanti yang akan memimpin seluruh kerajaan di bumi Nusantara yang wilayah kekuasaannya tidak terbatas NKRI, Sabang sampai Merauke tapi lebih luas sampai seluruh wilayah Asia Tenggara kehadiran beliau sebagai seorang holifa di muka bumi Nusantara diakui oleh seluruh manusia, seluruh kerajaan, dan seluruh bangsa jin sebagai pemimpin dan sebagai holifatullahing ngalogo Sayyidin Panotogomo Satria Piningit selalu bersama dalam bimbingan Imam Besar Sang Ratu Adil yaitu Imam Al-Madi bin Muhammad Rasulullah SAW kehadirannya hampir bersamaan dengan kedatangannya Dajjal dan bersamaan dengan terjadinya berbagai fenomena alam di bumi ini tanda-tanda itu bumi akan mengalami musim kemarau panjang selama 3 tahun di tahun pertama Allah menahan sepertiga air tidak turun maka terjadi kekeringan di mana-mana lalu di tahun kedua Allah perintahkan langit untuk menahan dua pertiga airnya maka akan terjadi gagal panen di seluruh dunia kemudian di tahun ketiga Allah perintahkan langit untuk menahan air seluruhnya maka tidak ada satu tanaman pun yang tumbuh dan saat itu banyak makhluk yang mati ketika para sahabat Rasulullah bertanya Ya Rasulullah, bagaimana manusia dapat bertahan hidup waktu itu? Nabi menjawab, manusia akan hidup dengan bertasbih, bertahmit, bertakbir dan bertahlil maka itu akan mencukupi mereka sebagaimana makanan mengenyankan mereka dan para malaikat akan turun untuk melindungi mereka selanjutnya pada tahun ketiga itulah Dajjal akan muncul Alhamdulillah, bumi Nusantara adalah wilayah yang termasuk tidak sebegitu para dari serangan pasukan Dajjal karena dijaga oleh Allah melalui pantara seorang pemimpin yang berani, amanah dan kesatria yaitu Satria Piningit wakil dari Almahdi untuk melawan fitnahnya Dajjal dengan jihad dan ilmu namun jangan dianggap tenang-tenang saja setelah hadirnya Satria Piningit di bumi Nusantara karena setelah beliau hadir akan terjadi masa peperangan besar dimana golongan kanan dipimpin oleh Satria Piningit dengan membawa panji berwarna hitam dan golongan kiri dipimpin oleh pasukan Dajjal dengan membawa panji berwarna merah pada waktu itu, bumi Nusantara diserang habis-habisan oleh pasukan Dajjal dimana Satria Piningit sebagai panglima perang dan sebagai holifa dari Almahdi di Nusantara atau Asia memimpin peperangan langsung dan dapat bertahan dan akhirnya dapat memenangkan di dalam peperangan tersebut maka di masa itulah dimulainya peradaban baru kedua bumi Nusantara bumi Nusantara ini akan menjadi terang bercahaya kembali setelah berhasil mengalahkan pasukan pemuasa kegelapan di wilayah Asia Satria Piningit akan memimpin negeri Nusantara ini dengan lisan dan tangannya yang amanah dengan penuh keadilan sebagai wakil Allah di muka bumi Nusantara dan saat itu tidak ada yang namanya orang miskin seluruh rakyat di negeri ini dipenuhi dengan keimanan, kemakmuran yang merata, dan kedamaian yang sejati menurut kalian sendiri bagaimana tentang sosok Satria Piningit ini? silahkan berkomentar di bawah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati